Hai co-friend, disini diminta menentukan nilai dari fungsi limit berikut. Limit X menuju 3 untuk 5X minus 11, maka kita akan masukkan untuk X sama dengan 3 ke dalam fungsi limitnya. Jika hasilnya adalah suatu nilai tertentu, itu menjadi nilai limitnya. Jika mendapatkan nilai 0 per 0 atau tak tentu, maka perlu melakukan penyederhanaan terhadap fungsi. Maka disini kita masukkan X sama dengan 3 ke dalam fungsi limitnya, berarti ini sama dengan 5 dikalikan 3 dikurangin 11. Berarti ini sama dengan 15 dikurangin 11, ini sama dengan 4. Jadi menghasilkan suatu nilai tertentu, dan ini akan menjadi nilai limitnya. Jadi limit X menuju 3 untuk 5X minus 11, nilainya sama dengan 4. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.